Intro Selamat malam saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tanpa terasa Hari ini kita memasuki awal bulan Oktober Dimana dalam acara besar gerejawi kita adalah bulan keluarga Nah pada kesempatan ini biar kita boleh memulai bulan keluarga GKI Kanaan Kita melakukannya dan memulainya dengan melakukan persekutuan doa pada malam hari ini Saya bersyukur saat ini kita semua masih diberikan kesempatan Untuk bersama-sama melakukan persekutuan doa sekalipun melalui online yang direkam dari gereja Dan biarlah semua apa yang kita lakukan boleh sungguh memuliakan dan berkenan di hati Tuhan Dan saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan satu lagu pujian bersama keluarga ku Sampai jumpa di hati Tuhan Dalam satu kasih dengan bersehat Terima kasih dengan bersehat Berjanji setia sampai akhir Mengasihi 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 Yesus Bersama ku wajahku melayani Tuhan Bersatu Bersatu selamanya Mengasihi Engkau Tidak ada yang dapat melepihi Kasihmu Ya Tuhan Bagi kami Engkau Engkau segalanya Sungguh bersyukur ya Tuhan Boleh datang ke depan engkau Kami ingin memuji engkau bersama keluarga kami Kami datang di hadiratmu Dalam satu kasih dengan bersehat Dalam satu kasih dengan bersehat Berjanji setia sampai akhir Mengasihi Mengasihi Yesus Bersama ku wajahku Melayani Tuhan Bersatu selamanya Mengasihi Engkau Tidak ada yang dapat melepihi Kasihmu Ya Tuhan Tidak ada yang dapat melepihi Tidak ada yang dapat melepihi Tidak ada yang dapat melepihi Bersama wadahku melayani Tuhan Bersatu selamanya pengasih minta Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan Bagi kami engkau segalanya Katakan sekali lagi Bagi kami engkau segalanya Bagi kami engkau segalanya Kita akan masuk dalam doa Tuhan yang mengasihi kami Yang mengasihi keluarga kami Saat ini kami boleh mensyukuri Dimana kami boleh masuk di dalam bulan keluarga GKI Kanaan Tuhan ajari kami Bukan hanya bulan keluarga ini saja Kami belajar keluarga bersutu dengan engkau Mendekatkan diri kami pada engkau pada bulan keluarga ini Tapi ajarlilah kami setiap saat Keluarga kami boleh kami bawa ke depan engkau Senantiasa melakukan ibadah bersama Senantiasa mendekatkan diri Pada engkau di dalam keluarga kami Berkati sertai kami Biarlah apa yang kami puji Yang kami yang naikkan Firman Tuhan yang kami bacakan Firman Tuhan yang kami dengar Semuanya untuk kemuliai engkau saja ya Bapak Sertai berkati persekutuan doa Pada malam hari ini Kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal sampai akhirnya Hanya di nama engkau Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa Amin Beberapa hari yang lalu di dalam WA Group Biasalah kami banyak cerita-cerita Satu cerita yang sungguh saya senang dan berkesan Karena kebetulan berhubungan dengan tema di dalam persekutuan doa ini Ceritanya ada seorang murid yang suka melukis Dan lukisannya dia itu merasa Dia merasa lukisan itu bagus sekali Dan satu hari dia dengan percayanya Dia membawa lukisan itu Dia tempel di istilah majalah dinding sekolah dia Dan di bawahnya dia kasih keterangan Bagi anda yang melihat Kekurangan di dalam lukisan saya ini Ini ada pulpen merah tolong kasih centang Kasih tanda gitu Setelah sore Selesai sekolah Dia melihat lukisannya Dan dia kaget sampai mau nangis Ternyata lukisannya itu penuh dengan coretan merah-merah Yang akhirnya membuat lukisan itu sangat jelek sekali Dan dia datang pada gurunya Gurunya memberikan dia nasihat Gurunya memberikan dia semangat Coba kamu lukis lagi Lukisan yang menurut kamu paling indah Besok kamu tempel lagi Di mading sekolah Tapi catatan di bawahnya Kamu jangan tulis Kasih cantang atau coret Tapi kamu siapin kuas Dan cat Kamu kasih keterangan Bagi anda yang melihat kekurangan di dalam lukisan saya Tolong perbaiki lukisan saya Singkat cerita Setelah pulang sekolah Dia melihat Lukisannya sama sekali Tapi tidak ada yang sentuh Malah dia kaget Dan dia datang membawa lukisan itu pada gurunya Dan gurunya Bicara pada dia Nah apa yang kamu pelajari Dari kisah ini Gurunya berkata Itulah kehidupan di dalam dunia ini Banyak sekali orang Gampang melihat kejelekan di dalam diri kita Banyak sekali orang dengan entengnya Mencoret kejelekan di dalam diri kita Tapi tak kalah kita suruh dia memperbaiki Melukis Memperbaiki Di dalam lukisan hidup kita yang jelek itu Mereka tidak ada yang sanggup Yang sanggup hanya Tuhan Yesus Saya mengajak saudara sekalian Kita kembali Membacakan air apalan kita Yang kita lakukan selama seminggu ini Masih ingat saudara semua Ya Sebelum kita dengar Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Kita sama-sama membacakan Ayat apalan kita ya Itu diambil dari Matius pasal 7 Ayat 3 Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Biarlah air apalan ini Boleh menjadi pedoman kehidupan kita Dia menjaga hidup ini Mari kita saling mengkoreksi Kita selalu dekatkan diri kita pada Tuhan Yesus Biarlah Tuhan Yesus yang senang biasa Menolong dan memberkati hidup kita Saya persilahkan pada pendeta Mari kita berdoa Tuhan kami mau membaca firmanmu Dan kami mau berrefleksi daripada firmanmu Biarlah Tuhan memberkati pelayanan firman Tuhan ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Saya mengajak kita membaca satu bagian penuh Daripada ayat apalan kita Mulai dari ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang kelima Matius pasal 7 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat kelima Lembaga Alkitab Indonesia Membeli judul Hal menghakimi Demikian bunyi firman Tuhan Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang kamu pakai Untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukuran yang kamu pakai Untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Ayat yang ketiga Yang merupakan ayat apalan kita Mengapakah engkau melihat Selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Bagaimana engkau dapat berkata Kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan Selumbar itu dari matamu Padahal ada balok di dalam matamu Hai orang munafik Keluarkan dahulu Balok dari matamu Maka engkau akan melihat Dengan jelas untuk mengeluarkan Selumbar itu dari mata saudaramu Demikianlah pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita Jikalau kita suka membaca firman Tuhan Merenungkannya Mengingatnya Dan melakukannya dalam kehidupan kita Sehari-hari Saudaraku bagaimanakah Respon saudara Ketika Tuhan berkata Mengapakah engkau melihat Selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Bagaimana Komentar saudara Kalau ada orang yang berkata Seperti demikian kepada saudara Mungkin kita akan bertanya-tanya Mungkin kita akan malu Mungkin juga kita akan tersenyum Lucu ya saudara ya Saudara Selumbar itu maksudnya adalah Seholai Setangkai Kayu kering Tapi yang kecil banget Kecil sekali Atau boleh dikatakan Serpihan Serpihan rumput kering Yang kecil Atau serpihan debu Maka ketika Yesus berkata Mengapakah engkau melihat Kalau saya ganti ya Selumbar itu dengan Serpihan debu di mata saudaramu Sedangkan balok yang begitu besar Di dalam matamu Tidak engkau ketahui Kan lucu saudara Kita bisa lihat di mata Teman-teman kita Di mata istri kita Di mata suami kita Di mata anak kita Serpihan debu Tetapi kita gak bisa lihat Ada balok yang besar Di dalam Mata kita Kita gak bisa lihat Bukankah aneh Maka tepat sekali Yang Yesus katakan Ya Ayat ketiga ini Sebenarnya Yesus mengomong Engkau itu sebenarnya melihat Tetapi Pura-pura tidak melihat Sebenarnya Engkau itu tahu Tetapi Pura-pura tidak tahu Makanya Yesus berkata Dengan keras sekali Ayat kelima Oleh Nabi Natan Sebenarnya masih ingat Nabi Natan menegur Daud Ketika Daud Mengambil Istri Uriah Lalu membunuh Uriah Dan Daud Merasa gak bersalah Sampai Nabi Natan Datang Dia datang Dia bercerita Dia menceritakan Sebuah kasus kejahatan Ada seorang kaya Dan tetangganya Orang kaya ini Punya banyak kambing domba Tetapi tetangganya Hanya punya Anak satu Anak kambing betina Satu ekor Dan tetangganya itu Sangat sayang Dengan anak kambing Betinanya itu Makan dari suap Suapnya Tidur dalam Rumahnya Di dalam pangtuannya Sampai satu ketika Orang kaya itu Kedatangan seorang tamu Dan tidak dijamu Tapi orang kaya ini Sayang dengan Kambing dombanya Dan dia tidak mau mengotong Tetapi yang dia lakukan apa Dia mengambil Anak kambing tetangganya Anak kambing tetangganya Diambil lalu disembelih Saudara bagaimana Reaksi Daud Ketika melihat Kejahatan itu Daud langsung reaktif Dia langsung Mungkin dia berdiri Mukanya Merah Dia berkata kepada Nabi Natan Bahwa orang itu jahat Dia harus dihukum Begitu reaktif Begitu marah Dan begitu bisa melihat Akan Kesalahan Daripada orang kaya itu Langsung Nabi Natan Berkata Engkau Daud Yang salah seperti ini Daud terdiam Saudara Seringkali kita Begitu reaktif Dengan Kesalahan Orang lain Begitu sering Kita Dengan mudah Untuk Menilai Mengkritik Bahkan Menghakimi Orang lain Yang melalui Ayat Akualan kita ini Tuhan Yesus Mengingatkan Jangan-jangan Saudara Ada bolok Yang besar Dalam diri kita Yang kita gak tahu Yang sesungguhnya Kesalahan kita Lebih berat Lebih parah Dibandingkan Akan Selumbang Di mata Saudara kita Yang melakukan Kesalahan Kita menjadi Buta Saudara ketika Saya kembali Membaca ini Dan merenungkan Kembali Di dalam Ayat pertama Dikatakan Jangan Kamu menghakimi Supaya Kamu tidak Dihakimi Saya kembali Diingatkan Apakah ini Artinya Saudara Dan saya Karena kita Juga orang Berdosa Semua orang Ini kita Orang berdosa Artinya Kita tidak Boleh menilai Tidak boleh Mengkritik Tidak boleh Menghakimi Sesamanya Betul tidak Saudara Karena Tuhan Yesus Berkata Jangan Kamu menghakimi Lalu Yesus Memberikan Sebuah Ilustrasi Tentang Selumbar Dan Bahlok Dan Yesus Di dalam Ayat Kelimak-kelimaknya Dia berkata Hai Kamu orang Munafik Keluarkan Dahulu Bahlok Dari matamu Saudara Siapa Yang tidak Punya Dosa Kita Semua orang Berdosa Apakah Itu artinya Kita tidak Boleh Menghakimi Tidak Boleh Mengkritik Tidak Boleh Menilai Seseorang Saudara Kalau saudara Membaca Justru Di dalam Ayat Yang ke-6 Saudara Saya bacakan Buah Saudara Jangan Kamu Memberikan Barang Yang Kudus Kepada Anjing Dan Jangan Kamu Melemparkan Mutiaramu Kepada Babi Supaya Jangan Menginjak Inginjaknya Dengan Kakinya Lalu Ia Berbalik Mengoyak Kamu Saya Mendapatkan Di dalam Ayat Ke-6 Ini Justru Kita Diminta Apa Menilai Diminta Untuk Apa Menghakimi Jadi Di dalam Ayat Ke-6 Ini Yesus Berbicara Tentang Apa Tentang Kebenaran Tentang Allah Tentang Spiritualitas Hal-hal Rohani Tetapi Ada Orang-orang Tertentu Yang Tidak Menghargai Hal itu Dan Tidak Bisa Berbicara Tentang Hal itu Kalau Bicara Tidak Dia Menolak Dan Disini Yesus Berkata Jangan Kamu Memberikan Barang Yang Kudus Kepada Anjing Jangan Melemparkan Mutiaramu Kepada Babi Mau Tidak Mau Kita Harus Menilai Orang Di Sekeliling Kita Apakah Orang Itu Bisa Menerima Kebenaran Atau Tidak Dan Kita Harus Bijaksana Di Dalam Meresponi Orang Seperti Itu Jadi Karena Seperti Demikian Saudara Artinya Adalah Bahwa Buat Saya Bukan Yesus Tidak Boleh Kita Menilai Orang Lain Mengkritik Tidak Karena Kalau Demikian Saudara Berarti Kita Tidak Berani Mengkoreksi Kita Membiarkan Kesalahan Dan Dosa Yang Terjadi Pada Saudara Kita Kita Tidak Bisa Membangun Dia Tetapi Disini Saudara Yang Saya Belajar Ketika Yesus Berkata Jangan Menghakimi Maka Yang Pertama Saudara Kenapa Saudara Yaitu Supaya Jangan Sampai Kita Jadi Orang Munafik Yang Pertama Saudara Jangan Sampai Kita Begitu Responsif Mengkritik Orang Lain Tapi Kita Tidak Pernah Mengkritik Diri Kita Sendiri Kita Begitu Gampang Menilai Orang Lain Tapi Kita Tidak Pernah Menilai Diri Kita Sendiri Kita Begitu Mudah Menghakimi Orang Lain Tapi Kita Tidak Pernah Menghakimi Diri Kita Sendiri Anda Boleh Menilai Tetapi Berhati Hatilah Kenapa Ketika Anda Menilai Orang Lain Anda Mengkritik Orang Lain Kritik Diri Kita Terlebih Dahulu Setelah Kita Menerima Kritik Diri Kita Menemukan Kesalahan Dalam Diri Kita Belajarlah Kita Mengkritik Orang Lain Jangan Pernah Mengkritik Orang Lain Tanpa Pernah Mengkritik Diri Sendiri Yang Kedua Saudara Kalau Yang Pertama Jangan Sampai Kita Jadi Orang Munafik Yang Kedua Jangan Sampai Kita Salah Melilai Orang Lain Karena Kita Bukan Tuhan Kenapa Yesus Mengatakan Jangan Menghakimi Jangan Mudah Menghakimi Karena Kita Bukan Tuhan Yang Tahu Mutra 100% Kondisi Sesama Kita Kita Nggak Mungkin Tahu Saudara Ada The dark side Ada bagian Yang gelap Yang kita Nggak Tahu Kalaupun Situasinya Kita Tahu Daripada Teman Kita Orang Kita Saudara Tetapi Saya Mengatakan Apakah Yang menjadi Pergumulan Hati Dia Kita Tahu Kita Juga Nggak Tahu Maka Ketika Kita Menghakimi Kita Mengkritik Kita Menilai Sangat Besar Sekali Kita Salah Kenapa Karena Kita Bukan Tuhan Karena Itu Harus Kita Membuka Satu Ruang Dimana Ya Mungkin Penilaian Kita Salah Tapi Bukan Artinya Kita Jadi Tidak Percaya Diri Tetapi Disini Saya Mengatakan Adalah Berhati Hati Sekali Jangan Begitu Reaktif Jangan Begitu Gampang Kita Menilai Mengkritik Dan Menghakimi Sesama Kita Kenapa Kita Bukan Tuhan Dan Kita Sangat Mudah Untuk Salah Bayangkan Kalau Sudah Menghakimi Dan Anda Salah Dalam Dalam Penghakiman Saudah 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 Dikasih Tuhan Biarlah Ayat Hafalan Kita Ini Boleh Mengingatkan Kita Dengan Rendah Hati Kita Boleh Saling Belajar Memperbaiki Diri Dengan Rendah Hati Kita Boleh Saling Belajar Untuk Membangun Hidup Bersama Untuk Kebaikan Bersama Ketika Kita Menilai Seseorang Berarti Kita Menilai Diri Kita Sendiri Ketika Kita Mengkritik Seseorang Kita Mengkritik Diri Kita Sendiri Dan Pada Akhirnya Kita Boleh Belajar Tidak Hanya Membangun Orang Lain Tetapi Juga Membangun Diri Kita Sendiri Kiranya Tuhan Memberkati Kita Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Sudah Membaca Firman Kami Sudah Belefleksi Daripada Firman Berkatilah Supaya Pelayanan Firman Tuhan Ini Menjadi Berkat Bagi Kami Semua Amin Terima Kasih Untuk Musa Andi Yang Sudah Menyakkan Firman Tuhan Dan Melalui Firman Tuhan Sekali Lagi Kita Diajarkan Diingatkan Kembali Kita Bukan Hakim Dan Kita Bukan Manusia Yang Sempurna Belajarlah Terus Untuk Memerusi Diri Kita Sendiri Sebelum Kita Masuk Diham Doa Syafat Saya Mengajak Kita Sekalian Untuk Menyanyikan Sebuah Lagu Pujian Ya Tuhan Tiap Jam Atau Yesus Dengar Doa Ya Tuhan Tiap Tiap Ku Memerlukan Engkau Yang Memberi Sejahtera Penuh Setiap Jam Ya Tuhan Terima Kau Kuperlukan Kudatang Juru Selamat Berkat Juru Ya Tuhan Tiap Jangan Ku Memeru Engkau yang memberi sejahtera penuh Setiap jam ya Tuhan Jika ku perlukan ku datang juru selamat berkapi Ku datang ya juru selamatku Engkau senantiasa boleh memberkati kami Memberkati keluarga kami Biarlah di bulan keluarga GKI kanan ini Kami sekeluarga boleh datang ke dapak engkau Kami boleh mensyukur yang berkatmu setiap saat bagi keluarga kami Dengarlah doa kami Katakan Yesus, Yesus dengar doa Yesus, Yesus dengar doa ku katakan Janganlah engkau lalui Dengar doa ku katakan Janganlah engkau lalui Janganlah engkau lalui Dengar doa ku Saya mengajak saudara sekalian kita memiliki sikap dan mendoa siapat kita Pertama-tama kita mau mengucap syukur atas pembelihan Tuhan di kehidupan kita Mari kita masuk dan doa Tuhan kami datang dari bangka Kami mau bersyukur untuk penyertaan engkau selama ini Terutama selama masa-masa pandemi COVID-19 ini Kami sadar, kami tahu keadaan ini semakin sulit ya Bapak Tapi kami tetap mempunyai pengharapan Karena engkau lah Tuhan Allah kami Engkau lah Allah yang senantiasa menuntung kehidupan kami Kami serahkan kehidupan kami ke dantang engkau Kami bersyukur untuk penyertaan engkau selama ini Engkau boleh menyertai kami setiap saat Di dalam melewati hidup ini Hanya di namamu Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Untuk pokok doa kedua Kita berdoa untuk pemerintahan kita Dan mengatasi masalah COVID-19 ini Kita melihat arah kemajuan bidang penemuan vaksin Biar pemerintah kita boleh mengambil satu langkah Yang cepat dan tepat yang mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini Kita sama-sama berdoa untuk pemerintahan kita Tuhan Allah Bapak kami Ini mengagalkan pemerintahan kami Tolonglah Presiden Joko Widodo Berserta pada Staffnya yang senantiasa mendukung mereka Dan kami sebagai anak-anak ini juga Boleh mendukung pemerintahan kami Negara Indonesia yang kami cintai ini Tidak mengambil tindakan Tidak mengambil antisipasi sikap menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan biara boleh terus menolong para pemimpin negara kami ini Berikan mereka terus hati yang takut akan Buka Berikan mereka hati yang taat Dan setia di dalam pengharapan akan Buka Sehingga di dalam masa-masa Yang boleh kami imani Menuju satu masa yang lebih baik Untuk Masa penantian akan Virus yang harus kami hadapi Dan mulai vaksin yang boleh menemukan titik terang Tuhan boleh menyertai para pemimpin bangsa kami Dia mengambil sikap ke depannya Sehingga bangsa Indonesia ini Mulai secepatnya dipulihkan Dari keadaan yang susah Hanya dia mengambil Yesus Kesehatan kami berdoa Dan baca syukur Amin Untuk pokok doa ketiga Kita mau berdoa Kita tahu Khususnya untuk Pemda DKI Jakarta Kita tahu Bener kita Di dalam Mengantisipasi juga Mempunyai wewenang pribadi Tapi biara kita mau tetap berdoa Untuk Pemda DKI Jakarta Untuk para aparatnya Sampai ke tingkat yang kecil Yaitu tingkat RT Biar kita boleh bersama-sama Mempunyai visi yang sama Dengan Pemerintah pusat Di dalam Penanggulangan Masalah COVID-19 ini juga Mari kita sama-sama berdoa Untuk Benda DKI Jakarta Tuhan sekali lagi Kami mau berdoa Untuk provinsi DKI Jakarta Khususnya Dimana kami saat ini Bertempat tinggal Tuhan kami mau berdoa Untuk Bener Beserta para staffnya Bahkan pada tingkat Yang paling rendah Sekalipun Yaitu tingkat Bengus RT Dimana setiap wilayah Telah dibentuk Satgas Untuk masalah Pencegahan Penanggulangan COVID-19 ini Tertama dengan Diberlakukannya PSBB Tahap kedua Yang akan berakhir Pada 11 Oktober ini Tuhan boleh terus Menyertai kami Memimpin kami Sebagai anak-anakmu Boleh terus Meningkatkan disiplin Protokol kesehatan Untuk COVID-19 ini Ajarkan kami ini Sebagai bagian Dari pada ketatan kami Sebagai anak-anakmu Ya Bapak Ajarkan kami Sebagai anak-anakmu juga Dalam kondisi ini Boleh tetap Berpengharapan pada Engkau Biarlah Dalam keadaan Kondisi Sekalipun PSBB Kedua Diberlakukan kembali Kami boleh Yakin dan percaya Engkau akan terus Juga Terus Menyertai kami Dan biarlah kami Belajar Melalui firmanmu Pada malam hari ini Kami juga Terus belajar Kesalahan Di dalam diri kami Dan kami Bawa ke depan Engkau Engkau senangkiasa Mengampuni segala kesalahan kami Dan kau saja yang kira Yang boleh menolong kami Di dalam kami Sebagai anak-anak Bagian daripada Dan prof. DKI ini Di dalam ikut Aktif Menjaga Protokol disiplin Menjalankan Protokol disiplin Covid-19 ini Tolonglah kami Sebagai anak-anakmu Ya Bapak Hanya dan Nunggu Yesus Berdoa Amin Itu pokok doa Yang berikutnya Kita berdoa Untuk persiapan Majlis GKI Kenaan Yang mempersiapkan Perjaman kudus Yang akan diadakan Setara streaming Yaitu live Pada tanggal 4 Oktober Dimana Perjaman kudus ini Kita boleh Mensyukuri Boleh dilakukan Sekalipun Melalui streaming Yang akan dipimpin oleh Pendeta Andi Dari gereja Dan kita Jemaat sekalian Boleh mengikutinya Di rumah kita Masing-masing Biarlah Semua Apa yang kita lakukan ini Boleh kembali Berkenan di atas Engkau Dan biarlah Sekali lagi Mulai perjaman kudus Iman pengharapan kita Boleh dipulihkan Dan senantiasa Dikuangkan Mari kita Sama-sama berdoa Untuk acara Perjaman kudus ini Tuhan terima kasih Kami sekali lagi Mau bersyukur ya Bapak Di dalam Tugas yang harus Kami jalankan Mempersiapkan Perjaman kudus Pada tangan Pak Kauber ini Tuhan Senantiasa Boleh mendolong kami Di dalam kami Melakukan perjaman kudus Walaupun Disiarkan secara Streaming live Dari gereja Dan kami Sekalian Jemaat mengikutinya Dari rumah Biarlah melalui acara ini Tidak mengurangi Iman pengharapan kami Dan biarlah Apa yang kami lakukan Ya Bapak Mungkin Kauberkati 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 Sehingga sekali lagi Ibadah perjaman kudus Yang akan diadakan Pada minggu nanti Boleh sekali lagi Menjadi Perjaman kudus Yang boleh berkena Di apakah Berkati Setai kami juga Yang mungkin Tak kalah mengikuti Perjaman kudus ini Fisik kami terbatas Kami dalam keadaan Matumu Tapi kami Yang mempercaya Rohmu tetap tinggal Dari kami Membeli Raki depan kami Dan membuka Tapi roh suci Dari kami Membanggikan kembali Semangat Akan iman kami Mengembalikan kami Pada posisi Sebagai hamba Yang harus Nantiasa setia Hamba yang Senantiasa berjalan Dengan pimpin Dan kasih kami Yang dipangka Berkati Pendeta Yang akan menyebabkan Firmanmu Melalui perjaman kudus Juga Kalian ini Boleh menjadi berkat Bagi kami Sekalian Di tempat kami Masih-masih Terima kasih Bapak Biarlah Semua ini Boleh menjadi Kemudian Hanya di mamamu Yesus Khusus Tidak berdoa Terima kasih Setiap komisi Masih-masih Mari kita Masuk Tuhan Kami sekali lagi Memersyukur Bapak Untuk komisi-komisi Yang ada Di kerja kanan Masing-masing Mempunyai program Setelah melakukan Revisi program Menyesuaikan dengan Kondisi yang ada sekarang Bapak Kamu tahu Sekalipun Program ini Kami bisa Baikkan secara Online Kami akan Mempercaya Firmamu Apa yang harus Diteritakan Firmamu itu Menjadi Seperti Akhirin Yang akan Bagi kami Di tengah Kehausan Kami akan Firmamu Kesatian Mereka Di setiap komisi Untuk semua Hombat Tuhan Untuk semua Jumat yang ada Diberikan Tuhan Boleh Menyikmati Dan biar Kami boleh Terus Besana Perangkap Di dalam Melakukan Setiap Percaman Sekalang Kemudian Hanya Bermak Saja Hanya Nama Yesus Kami Berdoa Jusuh Amin Untuk pokok Doa berikutnya Doa terakhir Kita Boleh Berdoa Kalau kita Ingat Dalam keadaan Rumah tubuh Kita Sebut Mereka Satu Kesatu Pusisi Dan masa Masa Persiapan Mengikuti Perjalanan Kudus Kita Bawa Kita Sebut Nama Mereka Dan Doa Dan Permohonan Mari Kita Sama Sama Sedang Tuhan Kami Satu Yang Boleh Bersehat Khusus Kami Mendoakan Untuk Mereka Ingat Dan Rumah Tubuh Untuk Api Ambul Untuk Paulus Andi Sanjaya Nama Irfan Nama Irfan Dan Untuk Bapak Omar Untuk Bapak Hilda Untuk Sudah Hilda Untuk Anak Anak Mereka Bapak 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 Tuhan Kami Yakin Percaya Kuasa Mereka Mereka Merasa Ada Kesulitan Salah Fisik Yang Mereka Terkenal Tapi Kami Yakin Dan Percaya Bapak Mulai Kesukur Tuhan Bawa Ini Ruh Kudus Semoga Tetap Memanikan Pengharapan Para Mereka Masa Sulit Yang Mereka Hadapi Yang Kemili Secara Manusia Selamat Sulit Tapi Kami Yakin Percaya Takkan Engkau Tinggal Takkan Mereka Melunah Engkau Tinggal Hidup Bersana Bapak Kami Yakin Dan Percaya Semua Kesulitan Akan Merasakan Suatu Sukacita Karena Engkau Boleh Nyingtai Kami Sekali Terima Kasih Bapak Kami Serahkan Doa Kami Jel Dekat Sumpah Lain Masih Banyak Doa Yang Belum Kami Bisa Panjakan Dan Semua Doa Yang Kami Telah Panjakan Biarlah Semua Kenamu Yang Terjali Kenamu Yang Terindah Yang Boleh Terjali Terimakasih Bapak Hanya Dengan Yesus Kami Berdoa Amin Sebelum Kita Mengakhiri Ibadah Pesekutuan Doa Pada Malam Hari Ini Biasanya Kita Menyanyikan Bapak Terima Kasih Tapi Kali Ini Lain Menyambut Acara Bulan Keluarga Saya Mengajak Saudara Sekalian Menyanyikan Lagu Pujian Ikut Yesus KPPK Nomor 231 Saya Teringat Di Dalam Pacar Bulan Keluarga Bukannya Sombong Wilayah Sebelas Mendapat Juara Satu Dengan Menyanyikan Lagu Ini Dan Saya Masih Ingat Pendeta Emeritus Matius Kukiran Jogetnya Seperti Anak Muda Saya Jogetnya Seperti Anak Muda Tapi Yang Lebih Utama Adalah Kita Melihat Inti Daripada Lagu Itu Mengajari Kita Mengikut Yesus Ada Suatu Hal Yang Penuh Dengan Sukacita Mari Kita Mengakhiri Kesepetan Doa Malam Kata Hari Ini Kita Menyanyikan Satu Lagu Ikut Yesus Terima kasih Menuju ke surga pasti ku ikut Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus Tetangkan manapun ku ikut Yesus Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus Kemana yang pimpin ku mau ikut dia Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya Badai tekan awan kemerintangiku Hatiku tenang bila Yesus memimpinku Ku tak dentahkan layak di sisiku Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus Tetangkan manapun ku ikut Yesus Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus Kenana yang pimpin ku mau ikut dia Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah Raku ingin berdekat pada Tuhanku Hati ku aman bila Yesus memimpinku Tiba ku di surga yang bersertaku Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus Tetangkan manapun ku ikut Yesus Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus Kenana yang pimpin ku mau ikut dia Terima kasih Persekutuan doa sampai disini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih